Dalam rekaman kamera CCTV terlihat sekelompok pemuda datang ke kawasan Kompleks Mansai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Para pelaku yang datang berboncengan sepeda motor itu kemudian menyerang warga yang sedang membeli makanan dengan busur dan katapel. Akibat peristiwa itu, seorang remaja yang duduk di bangku SMA terkena anak panah di bagian punggung kanannya. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Tidak butuh waktu lama, polisi menangkap sembilan pelaku di sejumlah lokasi berbeda di Kecamatan Mandai, Kecamatan Turikale, dan Kecamatan Maros. Tiga pelaku diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan satu pelaku berstatus pelajar. Berdasarkan hasil penyedidikan polisi, ketiga tersangka berperan sebagai otak di balik aksi penyerangan itu. Menurut polisi, motifnya diduga, aksi balas dendam, namun salah sasaran karena korban dan pelaku tidak saling kenal. Dendam lama, di mana pelaku ini melakukan aksinya itu tidak sesuai dengan sasaran atau salah sasaran. Jadi pelaku tidak mengenal daripada korban. Selain menetapkan tiga tersangka, polisi juga menyita barang bukti anak panah beserta dua ketapelnya dan satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku. Akibat perbuatannya, para pelaku ditandimah Polres Maros dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen untuk CSI RTV.